Ya pemirsa kue bingkai khas Kalimantan Selatan dapat dijumpai hanya pada Pulau Suci Ramadhan saja. Penjualan kue bingkai selama Ramadhan ini pun sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat keturunan Kalimantan Selatan di Kuala Tungkal sebagai menu andalan berbuka puasa. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Penjualan kue bingkai di Kuala Tungkal selama Ramadhan kali ini sangat diminati masyarakat untuk menu berbuka puasa. Penjualan kue bingkai pun laris manis selama Ramadhan ini. Kue bingkai dapat Anda jumpai di Jalan Pelabuhan Kota Kuala Tungkal. Pembuatan kue bingkai ini hanya khusus pada bulan suci Ramadhan saja. Sedangkan di bulan dan hari biasa, pemilik pembuatan kue bingkai tidak memproduksi kue bingkai. Kue bingkai merupakan kue yang terbuat dari tepung beras dan dicampur gula pasir yang kemudian diadon menggunakan peralatan tradisional seperti kempur minyak dan dimasak menggunakan kukusan tempat mencetak kue bingkai ini memiliki cita rasa yang khas. Berbagai jenis rasa kue bingkai tercipta dari tangan dingin Ali, salah seorang pembuat kue bingkai. Menurut Ali, selaku pemilik pembuatan kue bingkai, mengungkapkan bahwa dirinya hanya memproduksi kue bingkai ketika bulan suci Ramadhan saja. Sebab di momen bulan suci Ramadhan ini, kue bingkai sangat laris di puru masyarakat, terutama masyarakat keturunan dari Kalimantan Selatan. Selain itu, kue ini juga kerap dijadikan sebagai oleh-oleh. Dikatakan Ali, selain dijual sendiri di tokonya, kue bingkai ini juga sering dijual kembali oleh masyarakat yang telah membelinya. Kue bingkai ini tersedia dengan berbagai rasa, yakni rasa pandan, duren, coklat, dan lainnya. Untuk harganya sendiri, tidak perlu merogok kocek mahal, yakni kue bingkai ini dijual dari harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per loyangnya. Tercetusnya pembuatan kue bingkai ini berawal dari orang tuanya dan hingga turun ke dirinya. Bahkan pembuatan kue bingkai ini telah ada sejak 30 tahun lebih. Dan cita rasanya pun tidak berubah, tetap sama seperti dahulu kala ketika pasti dijalani orang tuanya. Tidak setiap bulan Ramadhan nanti sama Rp15.000 biasanya. Tidak ada ya? Tidak setahun sekali. Kalau rasanya ada setengah jam, ada keju, tutu, pantan, dan turian. Tapi kalau sebenarnya yang aslinya cuma originalnya yang ini. Pandan ya? Ya, kalau ini kan kita kembangkan lebih sedikit. Kalau yang pesan ada yang dijualkan kita kan. Agen juga disabilir. Jadi sekitar Rp25.000. Sekitar itu lah. Kalau lagi rame mungkin selagi. Oang dis konsep kalau bep keluar. Orang tua juga keluar. Dari untuk dulu, sementara orang tua mahal maaf. Masa ingin lakukan ini expresses yang NSW. Aduh membantu banyak. Kalau untuk harga sendiri itu? Dari harga berapa? Seperti dari harga Rp16.000 sampai Rp20.000. Sementara, salah satu penikmat kue bingkai, Latifah mengatakan Sejak awal Ramadan hingga saat ini, kue bingkai tetap menjadi andalan dirinya untuk menduk berbuka puasa Kalau kue lain tidak, bisa dimakan Ini karena tape, masa medikam, sebuah-sebuah makan lagi Kalau kue lain bisa basi, buang, masak tau kampang Rasa pandan Rasa pandan ya, berarti rasa pandan lah ya Berarti memang sering langganan tiap tahun lah bu ya Langganan ya Tidak puasa pun kadang ada Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.